Membuat cek aja di dokter mobil, gratis kok. Halo Domo Lovers, balik lagi di Dokter Mobil. Kali ini, Dokter Mobil mau bahas tentang gimana sih cara bikin tarikan mobil jadi enteng. Kalian banyak kan ngerasain kalau performa mobil kalian itu tarikannya berat. Gini nih, pada mobil itu ada beberapa hal, beberapa komponen yang mempengaruhi tarikan mobil itu sendiri, guys. Nah, apa yang terjadi sama mesin? Biasanya tuh di mesin, ruang bakar kotor. Nah, ruang bakar yang kotor bakal bikin mesin gak optimal. Nah, itu juga bisa bikin tarikan mobil kalian jadi berat, guys. Solusi yang buat pemain pertama nih, kalian harus rutin nih, tune up berkala nih. Tidaknya kalau mobil kalian sering jalan, setidaknya 6 bulan sekali deh. Paling kurang setahun sekali, kalian harus rutin nih. Bersihin namanya ruang bakar di mesin. Yang kedua, ada pada listrikan nih, guys. Listrikan mesin, kalau gak sempurna, juga bikin tarikan bermasalah. Nah, tarikan mobil yang tadinya enteng bisa jadi berat juga, guys. Pas kalian turun up mobil kalian, juga cek sekalian listrikannya. Kalau ada yang bermasalah di listrikannya, wajib diperbaiki nih. Nah, yang berikutnya ada pada bagian kaki-kaki. Nah, biasanya yang sering bermasalah pada bagian kaki-kaki ini adalah rem. Nah, kalau bermasalah di bagian rem, biasanya orang sebut tuh remnya lengket nih. Itu juga bakalan nahan tarikan mobil, guys. Kalau gak ada masalah di ruang bakar, gak ada masalah di listrikan, wajib kalian cek di kaki-kaki. Apakah ada masalah di bagian kaki-kaki? Terutama di rem nih, yang kita sebutin tadi. Itu harus dicek remnya normal apa enggak. Biasanya tuh, kalau di jalanan orang sebutnya remnya lengket apa enggak. Nah, biasanya yang sering bermasalah pada bagian transmisi itu, kampas kopling. Kampas kopling ini, kalau habis juga bisa menyebabkan tarikan berat. Nah, biasanya tanda-tandanya nih, suara mesin mobil kasar, tapi tarikannya gak ada, guys. Nah, itu tanda-tandanya, kampas koplingnya habis. Itu harus kalian cek juga tuh. Biasanya nih, cuman mekanik bengkel yang tahu nih, kampas kopling kalian habis apa enggak. Karena mereka udah pengalaman nih, bagaimana mobil yang kampas koplingnya habis dan yang enggak nih. Nah, bagi kalian yang ngerasain tarikan mobilnya berat, performa mobilnya gak enak, jangan lupa nih, bawa mobil kalian di Dokter Mobil. Buat cek aja, di Dokter Mobil gratis kok. Oke guys, sekian informasi dari Dokter Mobil. Terima kasih, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Youtube-youtube kami. Thanks.